Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amavan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep singkong goreng yang mekar dan super merkah seperti ini Ini beneran rasanya enak banget, luarnya garing dan dalamnya lembut banget teman-teman Kalian wajib cobain, ini hanya pakai 3 bahan aja, sangat mudah tentunya Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami Oke langsung aja ke cara membuat, disini udah saya siapkan singkong yang udah dikupas dan dicuci bersih seperti ini Ini ukuran singkongnya cukup besar ya teman-teman Ini dari hasil panen di kebun sendiri waktu kemarin pulang kampung Nah kita potong-potong jadi seperti ini teman-teman Ini ada yang saya belah karena ukuran singkongnya terlalu besar ya Kemudian ada yang ukurannya segini Disesuaikan aja ya untuk seberapa besar ukurannya Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil Kita sisihkan dulu, selanjutnya saya akan buat air untuk rendamannya dulu Masukkan 3 sendok makan garam Kemudian tambahkan dengan bawang putih yang sudah dihaluskan Ini saya pakai 3-5 siung ya teman-teman Kalau ukurannya kecil kalian pakai 5, kalau ukurannya besar bisa pakai 3 aja Selanjutnya tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter Kemudian kalau kalian mau boleh juga ditambahkan dengan micin Ini saya pakai setengah sendok teh aja Biar gurih ya Aduk-aduk lalu ini kita sisihkan dulu Selanjutnya panaskan minyak lalu masukkan singkong yang sudah kita potong-potong tadi Usahakan goreng singkongnya ini menggunakan minyak yang banyak ya Sampai singkongnya terendam seperti ini Dan ini digoreng sampai kurang lebih 70% kematangannya Jadi jangan sampai matang banget Karena nanti saat direndam singkongnya akan terlalu merekah Dan mengakibatkan singkongnya hancur ya teman-teman Nah boleh sesekali dibalik seperti ini ya teman-teman Agar kematangannya merata Nah ini singkongnya sudah 70% kematangannya Seperti ini teman-teman Tandanya di bagian tengahnya itu sudah berongga Atau sudah ada lubangnya seperti ini ya Ini sudah hampir matang Kita tiriskan dulu Kalau sudah panas-panas ini langsung saja kita masukkan ke dalam air rendaman yang sudah kita buat tadi Kemudian ini kita rendam singkongnya kurang lebih 10 menitan ya teman-teman Kalau sudah merekah seperti ini Ini cukup ya bisa ditiriskan Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini bagian luarnya itu pada meletek Seperti ini Tuh Merekah ya teman-teman Kita tiriskan semuanya Hasilnya seperti ini ya teman-teman Tuh merekah ya bagian luarnya kelihatan ini sudah pada pecah atau meletek seperti ini ya Kalau dari dekat seperti ini teman-teman Ini tangan saya sudah bersih ya Sudah dicuci Tuh kelihatan Cakep banget ya Ini tinggal kita goreng aja Panaskan minyak Ini minyak bekas goreng singkong yang tadi ya teman-teman Langsung aja kita masukkan singkongnya Ini pelan-pelan karena rawan patah ya singkongnya Goreng singkongnya menggunakan api sedang cenderung besar Kurang lebih selama 2-3 menitan aja Sampai warnanya kecoklatan seperti ini Dan gak perlu keseringan dibolak-balik sesekali aja ya teman-teman Kalau udah kecoklatan ini bisa kita tiriskan Kita angkat ya Ini udah terasa banget kalau bagian luar dari singkongnya ini garing ya teman-teman Tuh hasilnya cakep banget Nah ini dia teman-teman singkong goreng mekarnya udah jadi Tampilannya beneran menggoda banget ya teman-teman Dan ini wangi gurih aroma dari bawang putih ya teman-teman Sekarang langsung aja kita cobain singkong goreng mekarnya Dari dekat seperti ini tampilannya Bener-bener kelihatan merekah mekar ya Ini bagian luarnya beneran garing teman-teman Dan di bagian dalam ini lembut banget empuk ya teman-teman Kita cobain bismillah Masya Allah ini beneran enak banget Rasa singkongnya gurih Kemudian garing di bagian luar dan lembut banget di bagian dalam empuk ya Ini gak keras sama sekali Tuh kalian bisa lihat Lembut banget dan garing luarnya Mantap teman-teman Jadi pastikan kalian juga pakai singkong dengan kualitas yang bagus ya Nah gampang banget ya teman-teman Cara membuat singkong goreng mekar atau merekah Ala abang-abang gorengan Rasanya beneran enak banget Kalian wajib coba Sekian dulu video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum